Halo Sobat Youtuber Kembali lagi di channel Gatot ID Di video kali ini Saya akan berbagi tip Bagaimana cara Cek ID pelanggan PLN Sobat Gratis berbayar Terkait Adanya kebijakan pemerintah Sehubungan adanya Wabah covid Di beberapa negara Bagaimana caranya Simak terus videonya Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Dan mengaktifkan icon notifikasi Agar kamu terus mendapatkan update Terbaru seputar tutorial IT Program gadget Dan review-review produk IT Dari channel Gatot ID Oke langsung saja Ke permasalahan Bagaimana cara cek ID pelanggan PLN Sobat gratis berbayar Nah caranya itu Kita masuk ke browser Google Chrome Kita ketikkan Google Chrome Google Dot com Oke Dari browser ini Kita ketik PLN Seperti ini Nah Disini ada Beberapa pilihan ya Ada Stimulus covid Informasi tagian Dan layanan online PLN Kita pilih Stimulus Covid 19 Kita tekan Nah Disini kita Diberikan Form Di bagian bawah ini Ini ada Form Identitas pelanggan Atau kita pilih Disini Ada Code ID pelanggan Dan juga Nomor meter Nah Silahkan diisi Nomor pelanggan Sobat ya Nomor pelanggan Disini adalah Nomor pelanggan Untuk Apa Yang ada Di Tertera Di Token Atau di panel Listrik Sobat ya Biasanya Dalam bentuk Barcode Atau tulisan Di bawahnya Kecil Nah Disini saya Coba masukkan ID pelanggan Rumah saya ya Kemudian Kita Masukkan Kode Capca Seperti ini GYE 7P Kita masukkan Di bagian bawah GYE 7P Nah Setelah kita Masukkan Seperti ini Kita tekan Tombol Cari Sorry Kombinasi Tidak sesuai Kita coba Refresh Kita Ganti Dengan Kode Yang lain CHC 36 Kita Coba Ganti Sobat CHC 36 Jadi Saat memasukkan Kode Capca Di sebelah Kiri ini Harus benar-benar Sesama ya Huruf kecil Huruf kecil Semua Huruf besar Huruf besar Semua Kita tekan Tombol Cari Nah Disini Langsung muncul Notifikasi Mohon maaf Informasi Belum tersedia Atau Kompensasi Dalam bentuk Tagian Pelanggan Daya 450 Dan 900 Jadi Saat sobat Pengen tahu Apakah Kode Pelanggan Sobat itu Gratis Berbayar Bisa Dicek Di Situsnya PLN.co .id Melalui Browser Di PC Ataupun Di Android Nah Disini Saya Coba Praktekkan Menggunakan Handphone Android Biar Lebih Cepatnya Kebetulan Banyak Orang Yang Menanyakan Bagaimana Cara Melihat Kode Pelanggan Saya Gratis Dan Kita Mengadunya Kemana Nah Disini Saya Sudah Jelaskan Bagaimana Caranya Dan Step Step Sobat Tinggal Ikuti Caranya Cukup Simple Dan Sederhana Cukup Memasukkan Identitas Pelanggan Dan Juga Memasukkan Kode Capcah Di sebelah Kiri Ini Oke Nah Untuk Tutorial Atau Tip Cara Cek ID Pelanggan PLN Gratis Berbayar Di HP Android Cukup Sampai Disini Dan Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Like Share Dan Juga Menekan Tombol Subscribe Agar Kamu Terus Mendapatkan Update Terbaru Dari Channel Gatot ID Sekian Terima Kasih Sampai Ketemu Di Tutorial Video Berikutnya Terima